Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan tidak bisa disahkan dengan amalan zakat fitrah Maka akan tergantunglah amal kuasa kita diantara langit dan bumi Sebelum ditunaikannya zakat fitrah Kenapa? Karena untuk mengangkat kita lebih tinggi Kita harus menunggu yang di bawah Kenyangkan yang di bawah Maka yang atas akan menyangkan kamu Terima kasih Mari kita dengarkan urayan singkat tentang zakat fitrah Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Tengku Juhri Tawadullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa shafi'ina wa maulana muhammada Allahumma salli ala sayyidina muhammada Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salih Alhamdulillah Alhamdulillah Wa al-rahamdulillah Bismillahirrahmanirrahim khus min amwalihim salafatan tutahiruhum watuzakihim biha wa salli alayhim inna salawataka sakaan lahun wallahus sami'un alim waqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil hadith faraza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakaat al-fitri iliswa'ib min al-laqni wal-la'bi watu'amatu lil-masakin wa fi alwayat al-ukhra sawul ramadhan mu'allakoon bayna sama'i wal-a'rd la yurfa' illa bi-zakaat al-fitri Allahumma faqina fi din wa'alimna tawfid Allahumma nawir kulubana bin nuri dik wa'asin a'adha wa'asin rumurana bin nuri tawfid wa'anawir a'adha'ana bin nuri ahfi' Allahumma faqina wa'asin a'adha'ana tawfid biarkan oleh Allahumma faqina wa'asin a'adha'ana tawfid wa'asin a'adha'an memiliki keinginan tapi Allahumma faqina wa'asin a'adha'ana tawfid yang sesungguhnya begitu juga dengan hidayah Allah yang selalu kita butuhkan dalam hidup ini kenapa dufikian? agar kita selalu berada di jalan yang lurus agar kita selalu berada di jalan yang benar jauh daripada jalan yang sesat jalan yang tidak diradai oleh Allah SWT maka oleh kerana dua ini patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin berselamat kepada Rasulullah Nabi Yang Abu Nabi Yang Mulia dengan halpunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sudah seharusnya sudah semestinya setiap nama beliau terdengar di kelinga kita setiap nama yang disebutkan oleh karena itu kita berselamatlah kepadanya kenapa demikian? agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang tak beruntung agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang cerahkan yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadisnya tidak beruntunglah seseorang celakalah seseorang siapa dia? mereka yang namaku terdengar di kelinganya mereka yang namaku disebutkan di sisinya falamu salli alaihnya tapi beranisannya untuk mengucapkan selawat kepada oleh karena itu kita yang hadir di masjid Nurul Ifan ini insyaAllah semuanya ahli syurga yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan dengan Allah yang dalam keadaan dimiliki mudah-mudahan seorang berkasi disinilah yang paling banyak orang mengaminkan hadirin Bapak Ibu sedang dalam salat suku yang dimuliakan oleh Allah judul pembahasan kita di suku yang mulia ini adalah tentang hikmah bersakan berbicara masalah zakat maka tentu pembahasan kita tidak jauh daripada pembahasan tentang rukun Islam karena pada dasarnya berzakat itu pun termasuk di antara salah satu rukun Islam dunia Islam ala famsin Islam itu kuat dan terbina di atas lima perkara syahadatu alla ilaha illallah yang pertama mengucapkan syahadat yang kedua wa'iqom salat mendirikan sumpahnya yang ketiga wa'iqom berarti zakat termasuk yang ketiga yang ketiga baru setelahnya wa'iqom berpuasa yang terakhir wa'adul baidi berbihadi bagi yang ma'u Islam itu akan kuat dan Islam itu akan kotor bila lima unsur ini ada begitu juga dalam diri kita Islam yang ada pada kita Islam seseorang Islam yang ada dalam diri kita itu akan kuat bila lima unsur ini selalu ada dan melekat dalam diri kita oleh para ulama mengkapsirkan mengumpamakan berhubung Islam itu yang pertama bersyahadat dengan ibu jari kenapa demikian karena memang disinilah punca diantaranya bermasalahan bermasalahan yang banyak diterimanya ibadat kita puncanya disini diterima atau tidak diterimanya puasa kita puncanya disini berpahala atau tidak berpahala zakat sedekat haji kita puncanya disini maka oleh para ulama syahadat diumpamakan seperti ibu jari kemudian dikau sholat mendirikan sholat diumpamakan dengan jari telun kenapa demikian jari telun jari artinya isyarah apapun yang tidak tunjuk maka itu maknanya isyarah isyarah apa yang dapat kita pahami disini orang Islam insyarahnya dia itu betul-betul Islam betul-betul beriman jika ada padanya itu ibu sholat mendirikan sembah sembah kalau dia lahir dari ibu ayah yang Islam tinggal di perumahan orang Islam tapi tidak pernah melakukan sembah tapi tidak pernah mengerjakan sholat berarti Islamnya hanya Islam katipin saja berarti Islamnya hanya Islam di kakasan di kakasan saja maka yang menandakan Islam atau tidak yang Islam seseorang adalah dalam padanya Allah musad berat tapi jangan dianggap keban karena pada dasarnya sembahyang itu sendiri adalah menurangi beban yang ketika kita usahakan disini akunca kemasalahan kita menaikkan zak jadi zak itu diumpamakan ditaksilkan oleh para ulama dengan jari denah jadi jari denah ini agak berbeda diantara jari-jari yang lain semua kita yang ada disini tentu jari denah yang berbeda diantara jari-jari yang lain yang pertama jari denah itu agak besar yang kedua jari denah itu agak tinggi diantara jari-jari yang lain besar dan lebih tinggi diantara jari-jari yang lain ada bapak ibu yang ada di muslim ini yang jari denah lebih kecil dan lebih penting ini maksudnya zakat itu selain daripada zakat umpama bersyahadat bain abu bain Allah antara kita dengan Allah solat sepahyang antara kita dengan Allah kuasa antara kita dengan Allah haji antara kita dengan Allah tapi beda pada zakat zakat disitu ada hatu minan nasi wahab ada hubungan kita dengan Allah karena memang zakat ini adalah wajibat yang harus kita gunakan dan disitu ada hubungan dengan sesama manusia manusia membantu fatiru misri membantu mereka yang butuh berarti disitu ada hubungan sesama manusia manusia maka zakat lebih tipi dan lebih besar diupamakan oleh para bulan rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar dalam satu hadisnya farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh rasulullah zakat al-fitri diwajibkan mengeluarkan zakat fit bagi siapa lisa'in bagi mereka yang berpuasa kenapa minallahu wal-labi karena begitu banyak perkuatan yang sia-sia waktu yang terkuang yang tidak diisi dengan beribad dan banyak sekali kekurangan kekurangan yang ada dalam ibadah puasa dikandang tidak ada diantara kita yang memastikan yang memastikan yang bisa yakin bahwa puasanya itu sudah sempurna tidak ada yang yakin bahwa puasanya kita ini sudah sempurna ada yang yakin pasti ada kekurangan kekurangan baik itu yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui jadi karena banyaknya kekurangan kekurangan yang ada pada ibadah puasa kita dan puang-puang waktu yang tidak diisi dengan beribadah perbuatan yang sia-sia yang kita kerjakan di pula ramadhan makanya rasulullah mewajibkan zakat fitra apa tujuannya untuk menutupi keturangan keturangan waktu yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat pernahkah kita merumum bapak ibu berapa banyak waktu kita yang terbuang yang tak terisi dengan ibadah kepada Allah mulai daripada kita bangun solat 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 setelah solat 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 pulang ke rumah tidur bagi yang tidak bekerja tidur bangun tidurnya itu paling cepat yang 10 paling lambat jam 12 bangun mandi bagi yang solat sembah yang solat setelah solat tuhur cari kawan duduk nongkrong tidak bermanfaat ketawa ketawa akhirnya waktu terbuang sampai solat kasar bantah solat kasar kemana lagi keluar cari takjil cari makanan berbuka setelah bermancari makanan dan sebagainya pulang untuk rumah berbuka puasa karena dari pagi tak makan tak minum akhirnya disitu balas dendam karena balas dendam kenyang betul akhirnya berat cukupnya untuk beribadah beribadah kalaulah ada solat maghrib insyaallah aman ini maghrib tak dapat insyaallah orangnya pun tidur akhirnya tarawih tidak coba pernahkah kita merungi berapa banyak waktu kita dalam sehari itu terbuang tanpa diisi dengan beribadah waktu yang sia-sia maka semua ini akan dihutupi oleh darhad kemudian yang kedua zakat fitrah itu menjadi makanan bagi orang miskin maka orang kaya yang ada di sekitar sini jika sudah sampai hur dan mesopnya apakah itu zakat dijarah apakah itu zakat mal ibu-ibu yang menyimpan emas tak terpakai disimpan sampai setahun sampai disop dan sampai tahunnya keluarkan juga zakat emasnya kepada siapa yang diberikan mustahitnya fakir fakir miskin yang ada di tempat kita saya yakin jika zakat itu dikelola dengan baik orang orang kaya yang disini sudah ada kartanya sampai misop sampai tahun dihitung kemudian diambil kadar zakatnya diberikan kepada mustahit yang ada di tempatnya insyaallah fakir miskin akan terbantu tapi banyak diantara kita kita bekerja disini kita berusaha disini kekayaan kita disini harta kita disini tapi setelah kita hitung kita ambil kadar takatnya akhirnya kita mau pulang kampung jadi zakat itu dikunaikan dibalikan di kampung fakir miskin yang disini jika semua ada itu dibawa pulang ke kampung fakir miskin yang ada di tempat ini siapa yang dikatakan tempat dia berusaha cuma tempat dia tinggal maka disitulah kewajiban dia memeluarkan sah sah boleh tidak kita bawa pulang ke kampung boleh kalau mustahit penerima disini sudah tercukup tercukupi siapa siapa saja yang berhak menerima zakat semua zakat innamal sadatah Allah berfirman hanya sanya sadatah lil fukara wal masa masa kini yang pertama fakir mis kini ini yang 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 seketika wal amilina alaiha yang bekerja pada rakyat itu sendiri sendiri kemudian wal ma'ala fatuk ulubihim ia itu ma'ala wafir reqab buddha orang orang yang berhutang baik berhutang untuk dirinya sendiri atau berhutang untuk kemaslahan umat berhutang untuk membangun masjid berhutang untuk membangun tempat ibadah atau berhutang untuk dirinya sendiri yang setelah dia berhutang tidak ada usaha tidak ada harta untuk membayar bukannya maka orang seperti ini berhak menerima rakyat atas nama Allah wa'ibnissabin yang sedang dalam perjalanan perjalanan habis minyak tak ada uang maka dia berhak menerima rakyat orang yang berperang di jalan Allah tentara-tentara yang berperang untuk memuatkan untuk menjaga agama Allah maka berhak menerima rakyat bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah ada tidak di sini dalam ayat ini disebutkan oleh Allah anak yakin ada tidak ada tidak dalam ayat ini Allah menyebutkan ibu-ibu janda maka memang berlebihan ini anak yatim atas nama yatim tidak berhak menerima anak ibu-ibu yang janda atas nama jandanya tidak dapat menerima anak kalau janda mendapatkan rakyat maka kami yang janda tidak wajib janda kita janda anak yatim menerima rakat boleh lihat bunuh apakah anak yatim dan danda itu fakir miskin jika miskin maka berikan nakat atas nama miskin jika ia fakir maka berikan zakat atas nama fakir janda langsung ditulis janda langsung ditulis janda janda bukan mustahil sakat hadirin bapak ibu yang memuliakan oleh Allah apa himbah yang lain yang terkandung ketika kita mengeluarkan sakat Rasulullah S.W.A.W. bersabda dalam satu hadisnya As-Sawmul Jurnah kuasa itu adalah benten bagi kita dan saudakah itu dapat menghapuskan keburukan dan saudakah itu dapat menghapuskan dausah-dausah sebagaimana air dapat mematikan memadamkan api secepat air memadamkan api maka secepat itulah sedapak sakat bisa menghapuskan dausah yang ada pada diri kita yakin dan percaya Bapak bahwa pada diri kita itu ada sifat hari roh ada sifat hari roh hari roh ini bahasa arah bahasa kitanya ada sifat panas sifat yang tidak baik begitu juga pada harta yang kita miliki ada sifat hari roh sifat yang tidak baik sifat yang jelek jadi akhirnya tidak semua harta yang kita miliki membawa kebahagiaan bagi diri kita karena pada harta yang kita miliki itu ada sifat yang tidak baik dan sifat yang jelek sehingga banyak orang semakin banyak hartanya semakin kaya maka semakin mudah untuk bermaksud kepada Allah yang dapat menghilangkan sifat harirah padahal tak kita sifat yang jelek yang tak baik juga sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita dapat dihilangkan oleh bersah bersah jika sampai kadar dan tahun jika tak sampai maka bisa dihilangkan oleh saudara diantara hikmah yang lain dan bersah harta kita akan bersih diri kita juga bersih daripada daus dan kesalahan harta kita juga bersih kenapa karena memang zakat itu sendiri maknanya secara loah secara bahasa al-nama wa-tahara zakat artinya secara bahasa yang pertama al-nama berkembang yang kedua wa-tahara dapat menunjukkan sebagaimana tohara menunjukkan membersihkan pakaian yang kotor begitulah zakat menunjukkan dan membersihkan kotoran yang ada pada harta kita yakin dan percaya sedaka dan berzakan itu dapat membawa keberkahan pada harta kita dengan keberkahan itulah insyaallah kita akan berjukupi dan dengan berzakan dan bersadaqah harta kita semakin bertambah berzakan berzakan hadis rasulullah s.w. bersyadat tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan za'at atau sadat sadat ada dua baik ada sadat sunnah yang kita kenal dengan infah ada sadat wajib yang kita kenal dengan zat baik itu sedaka sunnah ilmu sedaka atau sedaka wajib yang dikenal dengan zaman sama-sama hikmah yang akan kita dapat sama-sama membersihkan harta kita sama-sama membuat keberkahan pada harta kita dan sama-sama bisa menghapuskan dosa yang ada pada diri yang tak kalah pentingnya dengan perzakan maka puasa kita akan sampai dan diterima oleh Allah sebagaimana dalam satu hari Rasulullah salat 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 sahum ramadhan mu'allam wain samah walham bahwa puasa ramadhan itu dia berbukar buktar diantara langit dan bumi tak tembus hanya antara bumi dan langit sahaja tak tumbuh sampai kepada Allah tidak 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 ada yang dapat membawa puasa ramadhan itu tumbuh dan sampai kepada Allah kecuali hanya satu Kecuali dengan mengeluarkan zakat fitru Bagi kita yang ada kemampuan Yang ada kelebihan Wajib hukumnya Mengeluarkan zakat fitru Bapak ibu Yang dimuliakan oleh Allah Kalaulah kita mau bersakat semua InsyaAllah fakir miskin Akan terbantu dan tercukupi makanannya Tak berat berzakat itu Contoh saja Contoh sederhana cara menghukum zakat Ini sederhana Cara mudah Contoh bahwa kita memiliki harta Sebanyak 100 juta Sudah wajib kan? Harta 100 juta Sudah wajib kan berzakat? Sudah 75 juta Harta yang kita miliki Atau 70 juta Sudah wajib zakat Apalagi kalau 100 juta Kita ambillah 100 juta Biarkan 100 juta Dibagi 10 Berapa? 100 juta Dibagi 10 10 juta 10 dibagi 4 2 juta 5 juta 5 juta Dari harga yang kita miliki Sebanyak 100 juta 100 juta Tapi sahabat yang diteluarkan Sebanyak 2 juta Sederhana Berat Tidak 2 juta sederhana Tidak berat Dari harga yang besar 100 juta Yang diteluarkan Hanya 2 juta sederhana Rasa tidak berat Perbandingannya itu Tidak berat Seperti uang 10 ribu Dengan 2 ribu Beratnya di mana? Di hati kita Karena tidak ada Kemauan Dan tidak ada Kedinginan Pada diri kita Akhirnya malas Kita mengeluarkan zakat Jadi kita sebetulnya Menghitung zakat itu Totalkan semua Harta yang kita miliki Setelah ditotalkan Dibagi 10 Setelah dibagi 10 Bagi 4 Ambil 1 Dibunaikan Kepada Pakir Mis K Atau senek yang lain Jika Jika ada Hadir Bapak Ibu Sedang Dibuang Salah sebuah Yang dimuliakan Malik Allah Mungkin hanya ini Yang dapat kita sampaikan Di pertemuan Demisul ini Tidak-tidak Pertemuan kita ini Pertemuan Yang membuat Darabah Dan Perjumpaan kita Yang membuat Kehidupaan Kehidupaan Yang membuat Kehidupaan Dalam kehidupan Kita Amin Amin Mari kita tutup Majlis ini Dengan sama-sama Kita berdoa Tidak-tidak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi